Selamat pagi, Jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, waktu ada kalimat, dikasih Tuhan. Nah, saudara rasa nggak dikasih Tuhan. Ini penting. Paulus itu selalu ngomong begini, dikasih Tuhan rasa atau tidak? Kalau tidak kerasa, itu sayang sekali. Saudara, ada terlalu banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara mungkin pernah dengar satu orang bernama Helen Keller. Nanti silahkan cek di Google. Ini seorang yang menderitanya nggak tanggung-tanggung. Ada orang buta menderita banget, macam Fanny Crosby. Ada orang tuli, ah, menderita banget. Buta berarti gelap, tuli berarti sepi. Itu menderita banget. Kalau Helen Keller ini dua-duanya, ya buta, ya tuli. Ya gelap, ya sepi. Saudara tahu ya, namanya sepi itu sangat menderita sekali. Wah, orang tuanya sampai kebingungan bagaimana mendidik Helen Keller. Panggil guru, guru nggak betah. Kenapa? Karena guru nggak tahu kemauan Helen Keller. Helen Keller nggak bisa mengerti perintah guru. Jadi kadang guru ngamuk, dia pukul. Dipukul, Helen Keller balas memukul. Wah, guru-guru nggak tahan. Sampai kemudian, orang tuanya mendengar ada satu orang guru yang juga pernah punya masalah di dalam penglihatan. Dicarilah guru itu, bernama Annie Sullivan. Jadi guru, wah sulit luar biasa mendidik orang ini. Kenapa? Nggak ngerti apapun juga. Jadi guru nggak ngerti kemauan Helen Keller, si Keller kecil juga nggak ngerti kemauan guru. Jadi akhirnya cuma marah-marah saja. Makan nggak mau pakai sendok. Maunya pakai tangan, uh belepotan semua. Wah, ini repot luar biasa. Tapi si Annie Sullivan ini sangat sabar sekali. Dan dia mencari cara, menemukan bagaimana bisa komunikasi sama Helen Keller. Maka kemudian si Annie Sullivan, gurunya ini, pakai kode-kode. Bisa disiram air. Kemudian air. Sebelumnya diajarin dulu. Huruf demi huruf. Kalau misalnya A, misalnya kasih kode gini di tangannya. Oh berarti A. B bagaimana? Kemudian dari huruf demi huruf, kata demi kata. Air disiram. Dikasih W-A-T-I-R. Water. Nah jadi satu kata demi satu kata. Kemudian dirangkai satu kalimat demi satu kalimat. Dirangkai menjadi sebuah cerita. Luar biasa sulit. Akhirnya berhasil. Dan kemudian dia menjadi seorang dokter Helen Keller itu. Dan kemudian dia pernah tulis buku tipis banget. Saya nggak sengaja beli di satu toko buku. Judulnya, Andai aku boleh melihat tiga hari saja. Ya tulisan Helen Keller itu tipis cuma berapa puluh halaman. Dan kemudian di dalam buku dia tulis. Kalau saya bisa melihat tiga hari saja. Hari pertama, saya akan melihat guru saya, Annie Sullivan. Sepanjang hari 24 jam, saya akan melihat wajah dia. Kok ada ya orang sesabar ini? Ada ya sesabar ini? Sampai kemudian dia bisa mengerti, membaca, dan sampai waktu dia si Helen Keller sekolah, itu si Annie Sullivan ada di sebelahnya. Ya jadi waktu guru ngomong apa, di cepat tok 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 tok. Wah langsung ngerti Helen Keller. Sampai mencapai gelar dokter. Hari pertama, saya akan memandang wajah guru saya. Ada ya orang seperti ini. Yang kedua, saya akan hari kedua, saya akan naik ke gunung yang tinggi sekali. Dan dari situ, saya akan melihat seluruh ciptaan Tuhan. Dari atas ke bawah, katanya si indah, katanya. Saya akan melihat ke atas, katanya si indah, katanya. Dan kemudian dia akan apa? Akan bersyukur tidak habis-habis. Hari kedua, naik ke gunung tinggi, akan melihat seluruh alam semesta. Akan diperhatikan detail-detail, bunga, batu, dan sebagainya. Hari ketiga, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke museum. Ngapain? Belajar sejarah. Karena museum adalah tempat belajar sejarah paling efektif dan paling efisien. Dan kemudian sesudah itu, ditulis di bawahnya, sayang, saya tidak bisa melihat. Ya ini sangat menginspirasi buku ini. Dan kemudian waktu kelas 5 SD, Helen Keller diajak oleh gurunya, bertamasya. Pergi ke mana? Hutan. Jadi kemudian guru-guru mengajak murid-murid, ayo kita bertamasya ke hutan. Anak-anak yang lain, aduh ngapain sih bu, ke tempat begini sepi, enggak enak, enggak ada apa-apanya. Tapi bagaimana dengan Helen Keller? Dia kasih kode kepada gurunya, Annie Sullivan. Dia bilang, saya bisa merasakan suara burung bernyanyi. Padahal budek, ya padahal tulik. Saya bisa merasakan suara burung bernyanyi. Yang kedua, saya bisa mendengar suara angin berhembus yang membelai daun-daunan. Dan kemudian ada daun yang jatuh, terbang kemana-mana. Bagaimana dengan murid lain? Cuma ngomel-ngomel aja. Gitu apa? Enggak enak bu, kemari enggak enak. Tapi si Annie Sullivan, dia bersyukur sekali. Orang yang buta dan tuli, tapi kemudian bisa lebih peka daripada orang yang bisa melihat dan bisa mendengar. Saudara, kita semua bisa mendengar. Dan bisa melihat. Saudara, dari buku tadi, andai aku bisa melihat tiga hari, Saudara. Kita sudah berapa hari bisa melihat, Saudara. Yang umur 40, tinggal dikali 365 hari. Yang umur 50, pokoknya tinggal dikali 365 hari. Apakah kita bisa bersyukur sebagaimana si buta dan tuli itu bersyukur? Jadi, Saudara, ada terlalu banyak alasan kita bersyukur. Orang yang begitu banyak bersyukur, akan mengurangi keluhan-keluhan. Orang yang lupa bersyukur, ngeluh, tidak habis-habis. Cabai tidak ada di dapur, ngeluh. Garam tidak ada, ngeluh. Minyak tidak ada, ngeluh. Ngeluh, tidak habis-habis. Tapi kalau bersyukur, Saudara, akan mengurangi keluhan-keluhan. Tuhan disenangkan, hati kita juga senang. Dibanding kita, ngeluh, tidak habis-habis. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat dari Lukas Fasal yang ke-15. Kita membaca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Lukas Fasal yang ke-15, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Satu bagian yang sudah sering kali kita dengar. Lukas Fasal 15, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya membaca ayat yang pertama, Saudara membaca ayat yang ke-2, bertanggapan hingga ayat yang ke-10. Saudara baca dengan diperhatikan baik-baik, kata demi kata, kalimat demi kalimat, lalu juga settingannya, lalu juga kita melihat waktunya, kita perhatikan. Para pemungu cukai dan orang-orang berdosa, biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan kalau ia telah menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirahamku yang hilang ini telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat kala, karena satu orang berdosa yang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firmanmu, sekarang bacalah hati kami, ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang mampu membaca hati kami, dan yang mampu menemukan apakah yang ada di dalam hati kami, Tuhan tolong kami. Jikalau kami lari daripada Tuhan, kembalikanlah kepada Tuhan. Dan bukalah mata hati kami, bukalah telinga kami, mendengarkan kebenaran Tuhan, berbicara atas kami masing-masing. Dan pakailah hambamu yang lemah ini, berkatilah apa yang sudah dia persiapkan. Juga rohmu yang kudus berkenan, melembutkan jiwa kami, yang seringkali mengeraskan diri. Kami mohon belas kasihanmu. Dalam nama Kristus, Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah satu bagian yang sudah seringkali kita dengar. Dimana Tuhan Yesus itu, dia memakai perumpamaan. Untuk apa, saudara? Untuk menjawab kesombongan orang-orang farisi. Untuk menjawab kesombongan para ahli-ahli Taurat. Yang merasa diri lebih baik, dan lebih suci dibandingkan dengan orang-orang lain. Saudara, Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan yang sederhana, bukan yang rumit, saudara, untuk menusuk hati orang-orang yang tidak beres. Untuk menusuk hati orang-orang yang munafik, saudara. Dan kali ini, saudara, dicatat. Makanya saya bilang, mari kita baca dengan pelan-pelan. Perhatikan settingannya bagaimana. Apa yang dicatat, saudara? Dicatat itu, orang-orang yang dicap sebagai pendosa-pendosa. Datang kepada Yesus. Untuk apa, saudara? Untuk mendengarkan Yesus. Tetapi, saudara, orang-orang yang memusuhi Yesus, suka ikut campur urusan orang lain. Dan kemudian memberikan komentar yang sangat pedas, yang sangat menusuk, dan sangat menyakitkan, saudara. Tapi komentar orang-orang itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang farisi, mereka tidak sadar, saudara. Bahwa lidah mereka, sekaligus menjadi pedang mereka. Lidah itu, saudara, itu tajam, bahkan lebih tajam daripada pedang. Kalau konteks sekarang, mulutmu adalah harimaumu. Saudara, mereka tidak sadar, lidah mereka itu, sekaligus menjadi pedang bagi mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus membalas kemunafikan mereka, dengan memakai perumpamaan, dan maksud hati, orang-orang farisi, ahli-ahli Taurat, ingin buat malu Yesus. Tapi justru mereka yang dipermalukan. Oleh siapa? Oleh perkataan mereka sendiri. Dan perumpamaan-perumpamaan ini, saudara, itu digunakan, bukan sekedar, untuk membalas balik, orang-orang farisi yang munafik, saudara. Tapi dalam perumpamannya juga terkandung, pelajaran yang sangat dalam. Yang sangat berbeda, dengan semua ajaran lain, dari semua agama, saudara. Karena di dalam Kristen mengajar, saudara, bahwa Allah yang berinisiatif, mencari manusia. Mayoritas agama, bahkan semua agama. Semua agama, saudara. Yaitu manusia yang berinisiatif, mencari Allah. Pertanyaan, saudara, kenapa ya harus alin cari manusia? Kenapa, saudara, bukan manusia yang mencari Allah, saudara? Coba kita lihat sedikit-sedikit ya, dalam Lukas fasal 15 tadi, ini penting, di dalam fasal ke-14, saudara, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, saudara. Saya akan bacakan, Lukas 14, ayat 34 dan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam sudah juga menjadi tawar, dengan apakah dia dihasinkan, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang, maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini kalimat penting sekali. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah Yesus membahas sebelumnya, saudara. Ini kalimat yang sangat keras, luar biasa. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar, saudara. Ini pernyataan yang sangat, yang agak aneh, saudara. Kenapa? Karena orang, setiap orang punya telinga, pasti bisa dengar, saudara. Kecuali adalah orang yang cacat, punya telinga, tidak bisa mendengar. Tapi orang yang tidak cacat, punya telinga, pasti bisa mendengar, saudara. Tapi kenapa Yesus ngomong begitu? Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar, saudara. Kenapa Yesus katakan kalimat seperti itu? Karena pada dasarnya, saudara. Orang itu tidak mau ditegur. Waktu ada teguran datang, dia tutup telinganya. Maka Yesus bilang, punya telinga, dengar, dengar, saudara. Orang seringkali buka telinga lebar-lebar. Pada waktu kapan? Pada waktu dipuji. Waktu dipuji, wah kita dengarkan baik-baik, saudara. Buka telinga. Tapi pada waktu ditegur, seringkali orang, saudara, itu tutup telinga. Maka Yesus bilang, saudara, buka telinga. Punya telinga, dengar, silakan dengar, saudara. Saudara kenapa ya? Pernah pikir nggak? Di GRII, saudara, khotbat tiap minggu. Agak susah. Agak sulit, saudara. Dan agak keras, saudara. Pernah pikir nggak kenapa ya? Saya dulu keliling-keliling gereja-gereja, saudara dengar khotbanya, oh ringan-ringan, banyak lucu-lucunya. Sebentar. Enak, saudara. Enak sekali. Kenapa di GRII, itu khotbanya kok agak keras. Dan agak susah, saudara. Kenapa banyak gereja, khotbanya itu ringan-ringan, saudara. Mungkin mereka punya konsep. Jemaat, dari Senin sampai Sabtu sudah capek. Maka, minggu mesti dihibur-hibur. Pakai lagu-lagu yang enak-enak, jingkrak-jingkrak, hibur-hibur. Pakai khotbanya yang menghibur-menghibur, saudara. Tapi di reform beda. Bunyi apa itu ya? Nah, saudara di reform beda. Kenapa, saudara? Karena dari hari Senin sampai Sabtu, jemaat sudah capek. Sudah letih, saudara. Maka, saudara, minggu mesti dibuat lebih capek lagi. Mesti dengar khotba yang agak berat-berat. Yang agak keras-keras, saudara. Untuk apa? Mempersiapkan hari Senin. Kalau minggu dikasih yang lebih berat, saudara, Senin lebih siap. Wah, berat Senin. Menjadi lebih ringan, saudara. Maka kita di reform begitu. Kenapa khotba di reform itu agak berat, saudara? Karena mempersiapkan jemaat untuk masuk kepada hari Senin yang berat. Supaya tidak terlalu berat, saudara. Saudara, Yesus berkata, siapa punya telinga untuk mendengar, mendengarlah, saudara. Kenapa? Karena banyak orang itu menutup telinganya. Kalau ditegur, tutup. Kalau kemudian akhirnya, saudara, dibuji-buji, wah itu siap untuk mendengar, saudara. Langsung disusul dengan fasal yang kelima belas. Ini ada sesuatu hal yang sangat aneh, menarik, dan juga ironis, saudara. Kenapa? Karena orang-orang ahli Taurat, lalu kemudian orang-orang farisi, itu tidak mau mendengar Yesus. Siapa mendengar? Para pendosa yang mau datang, mendengarkan Yesus. Siapa para pendosa? Para pemungut cukai. Dan dicatat, dan orang-orang berdosa lainnya, itu datang untuk mendengar Yesus, saudara. Kenapa juga dikatakan sangat aneh, karena orang-orang farisi itu, sudah begitu benci sama Yesus. Tetapi, saudara, selalu mau ikut campur urusan orang lain. Kalau Yesus mau campur sama siapa, itu urusan Yesus. Yesus mau campur sama para pendosa, sama para preman, sama siapapun juga, itu adalah urusan Yesus, saudara. Mau sama siapapun adalah urusan Yesus. Bukan urusan mereka. Tapi kalau mereka mau selalu ikut campur urusan Yesus. Berarti, saudara, kurang kerjaan. Orang yang banyak kerjaan, tidak ada waktu, saudara, mengikut Yesus terus. Bukan mau dengar, tapi ingin dicampur, itu orang yang tidak ada kerjaan, saudara. Dan juga orang farisi, ahli taurat, itu cuma mental kritik. Kritik, cari kelemahan, cari kelemahan. Nah, Yesus menerima orang berdosa, ada kelemahannya, saudara. Kenapa? Mas Murusatu bilang, jangan berjalan, di jalan orang berdosa. Ah, Yesus duduk sama orang berdosa. Saudara, apa yang ada dalam otak dari orang farisi, ahli taurat? Cuma punya mental kritik. Saudara, tahu ya, ini kan lagi rame nih. Yaitu seorang kritikus. Yang cuma kerjanya ngeritik, ngeritik, ngeritik. Wah, kalau ngeritik, jago, saudara. Tapi tidak jadi apa-apa. Ngerg inisialnya. Kritik terus, saudara. Wah, kalau ngeritik, jago banget. Tapi tidak jadi apa-apa. Presiden, Jokowi. Dikritik, saudara. Abis-abisan sama dia. Tapi jadi presiden. Menurut, saudara. Jokowi itu bukan punya mental tukang kritikus. Tapi dia punya mental. Punya mental tuan rumah, saudara. Punya mental bos. Orang punya mental bos, saudara. Kebanyakan siap mendengar kritik. Siap mendengar masukan. Untuk apa? Untuk perusahaannya. Dikritik, oh puji Tuhan, bagus. Untuk menutup kekurangan perusahaannya. Tapi kalau kritikus, saudara. Dia bisa melihat kekurangan orang lain. Kritik terus, saudara. Tapi tidak bermental bos. Jadi, tidak jadi apa-apa. Orang farisi itu jadi apa, saudara? Cuma orang farisi. Kritikus jadi apa? Cuma jadi kritikus saja, saudara. Dan suka ikut campur urusan orang lain. Kemanapun Yesus pergi, saudara. Pasti orang-orang farisi. Pasti ahli Taurat. Mengikut Yesus. Tetapi mereka ikut Yesus. Bukan mau belajar kepada Yesus. Tapi cari, cari kesalahan Yesus. Itu yang ekstrim kiri, saudara. Tapi juga ekstrim kanan. Wah, sekarang juga banyak orang yang mengikuti Yesus, saudara. Tidak cari-cari kesalahan Yesus. Tapi ekstrim kanan, saudara. Itu apa? Ikut Yesus. Tidak cari kesalahan Yesus. Tapi tidak mau belajar dari Yesus. Orang yang mau ikut Yesus, saudara. Juga harus belajar dari Yesus. Dan sekarang banyak gereja. Waktu khotbah-khotbah, saudara. Tidak mengajar jemaatnya. Tidak mengajar jemaatnya dengan doktrin-doktrin, saudara. Jadi secara otomatis mereka tidak belajar dari Yesus. Mereka ikut Yesus. Tapi mereka tidak belajar dari Yesus, saudara. Saya kemarin ada baca buku, saudara. John Stott. Supremasi Kristus. Waktu baca, aduh ampun. Bagus banget ini buku. Apa yang dia pikirkan, saya enggak pikirkan. Saya belum pikirkan. Dia kepikir aja, saudara. Kemudian baca lagi salib Kristus. Leon Morris. Waktu baca, aduh malu, saudara. Kenapa? Kepikir aja orang ini. Kenapa, saudara? Karena orang macam Leon Morris. Orang macam John Stott. Itu kemudian dia memikirkan baik-baik Yesus. Dia baca baik-baik Alkitab. Dia pikirkan. Kemudian dia tuliskan, saudara. Dan kemudian kita bagaimana? Ada banyak hal kita kurang mengerti. Kita tinggal baca saja tulisan mereka. Maka mulai waktu baca, Waduh luar biasa ya. Bagus banget orang ini. Maka saya belajar banyak. Dari John Stott. Dari Matthew Henry. Dan juga orang-orang seperti Leon Morris. Belajar banyak, saudara. Tapi begitu banyak orang Kristus. Ikut Yesus, ikut Yesus. Tapi tidak mau belajar dan tidak belajar banyak, saudara. Dan orang-orang farisi, ahli Taurat, saudara. Mereka ikut Yesus bukan mau belajar. Tapi mereka pingin menjadi provokator. Pingin menjadi pengacau di dalam rombongan Yesus. Sekarang juga banyak gereja yang karena ikut Yesus. Tapi jadi pengacau gereja, saudara. Udah banyak contoh-contoh, saudara, gereja. Di Bandung ada satu gereja. Besar, saudara. Dan kemudian ibadah. Di dalam. Di luar juga ibadah. Kenapa? Pecah. Satu ibadah di dalam. Satu ibadah di luar. Kenapa? Pecah, saudara. Pendeta sama pendeta gontok-gontokan. Lalu kemudian pendeta yang ini cari pengikut. Ini juga cari pengikut, saudara. Maka ibadah di sana, di dalam. Mereka tidak bisa. Lalu kemudian mereka ibadah di luar, saudara. Jadi tontonan banyak orang. Saudara, mereka puas. Gue gak bisa ibadah di dalam, gue di luar. Saudara, mereka puas. Tapi nama Tuhan itu dipermalukan habis-habisan, saudara. Orang lihat, orang lihat. Oh, kenapa ya ibadah di luar ya? Karena perang. Karena mereka gak boleh ibadah di dalam. Maka mereka ibadah di luar, saudara. Saudara, itu mempermalukan habis-habisan. Nanti kalau dia ketemu Tuhan, saudara, habis, saudara. Bisa dipukul habis-habisan oleh Tuhan. Ada masalah, diomongkan. Bukan menjadi provokator gereja. Ada masalah, dibicarakan, saudara. Bukan menjadi provokator gereja. Saya pernah lihat di Facebook. Ada satu kawan Facebook. Lalu kemudian, saudara, dia tulis sesuatu. Dan kemudian apa isinya, saudara? Wah, dia menyerang itu. Seorang bishop, saudara. Habis diserang, habis-habisan. Waduh, saya bilang kok begini caranya? Kenapa di-upload keluar? Kemudian saya bilang sama Dejapri. Pak, tolong pak. Kalau bapak punya urusan, sama gereja bapak, urusan secara pribadi aja. Jangan dibawa-bawa keluar. Tapi ini bishop kita kacau balau. Itu urusan bapak sama di dalam. Jangan bawa keluar. Kenapa? Bikin malu, saya bilang. Gak lama kemudian, saudara, apa terjadi? Saya di-block. Kenapa? Enggak suka ditegur. Maunya didukung, saudara. Soalnya kita harus mengerti. Bahwa teologi benar itu penting, saudara. Doktrin benar itu penting. Tapi, saudara, harus diikuti dengan hidup yang benar juga. Itu namanya sinkron. Teologi benar, doktrin benar juga. Hidup benar, saudara. Apa yang terjadi? Jika lo punya doktrin yang benar, hidup tidak benar, saudara. Tidak beda sama setan. Coba kita buka dari Lukas Fasal keempat, ayat 34. Lukas Fasal keempat, ayat ke-34. Dan siapkan Lukas 8, ayat 28. Lukas 4, ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama. Lukas 4, ayat yang ke-33 dan ke-34. Satu, dua, tiga. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan, dan dia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nasaret. Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak meminasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saudara, setan, pada waktu Yesus datang, dia bilang, Hai engkau, Yesus orang Nasaret. Apa urusanmu dengan kami? Tidak ada urusannya. Dan aku tahu siapa engkau. Siapa saudara? Yang kudus dari Allah. Saudara, setan tahu lu siapa Yesus. Yang kudus dari Allah. Banyak orang enggak tahu siapa Yesus. Siapa Yesus? Juru selamat. Cuma itu saja saudara. Tapi setan tahu, bukan cuma juru selamat, tapi yang kudus dari Allah. Setan ngerti saudara. Kita lihat lagi Lukas 8, 28. Ini pada waktu Yesus mengusir orang yang kerasukan setan di Gerasa. Lukas 8, ayat yang ke-28. Mari kita membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Saudara, setan yang lain ngomong. Legion, kira-kira enam ribu setan. Dia ngomong, Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, siapa Yesus? Anak Allah yang maha tinggi. Saudara, banyak orang Kristen. Tidak tahu siapa Yesus. Cuma taunya, Yesus juru selamat, Yesus juru selamat. Setan tahu loh. Yang kudus dari Allah. Aku tahu siapa kamu? Anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu siapa Yesus. Setan punya kristologi yang benar. Setan punya doktrin Allah yang benar, saudara. Tapi hidupnya tidak benar. Maka saudara, kalau kita punya doktrin benar, jangan sombong. Kita harus makin rendah hati. Aku tidak layak, lu dapat doktrin begini bagus, tidak layak. Jangan sombong. Wih, doktrin gue reform, lu. Kuat, lu. Lu dapat doktrin lu abal-abal. Jangan, saudara. Jangan. Kita harus makin rendah hati. Kenapa? Karena kita tidak layak, saudara. Terima doktrin yang baik. Dan bukan cuma terima doktrin yang baik, saudara. Juga harus hidupnya itu baik, saudara. Harus hidupnya itu benar, saudara. Orang farisi. Provokator. Yesus pergi kemana? Dia pergi kemana? Bukan untuk belajar, tapi untuk menjadi provokator, saudara. Dan kemudian, saudara, orang-orang berdosa. Ah, pemungut cukai, saudara. Kita akan pikir sekarang, siapa pemungut cukai, saudara? Pada waktu orang farisi, sama ahli taurat, melihat Yesus, makan bersama orang berdosa. Maka respon mereka bersungut-sungut. Saudara, siapakah orang pemungut cukai, saudara? Pemungut cukai, saudara. Penarik pajak. Orang-orang, saudara, dulu Israel dijajah oleh Roma. Dan kemudian Roma pengen narik pajak, saudara. Nggak mau repot-repot. Nah, pakai koordinator saja. Itu orang Yahudi sendiri. Nah, saya sudah, saya kasih kamu menang untuk tarik pajak. Seberapa? Sekian. Orang Roma, saudara, sudah pikir, pajak yang bisa masuk sekian. Nah, saya kasih kamu tarik pajak. Mereka tarik pajak, nggak tanggung-tanggung, saudara. Kenapa? Mau untung juga dong. Lalu kemudian sesudah itu, saudara, pajak kemudian disetorkan kepada pemerintah Romawi. Dan kemudian, saudara, kenapa orang farisi benci banget sama pemungut cukai? Disebut sebagai seorang pendosa. Kamu ini gila ya. Kamu tarik pajak dari kita. Kemudian kamu serahkan kembali kepada pemerintah Roma. Buat apa? Buat memerangi kita lagi. Mereka buat membangun pasukan. Mereka untuk membeli senjata. Buat apa? Untuk perangi kita lagi. Maka mereka bilang, kamu gila ya. Kamu jahat banget loh. Ya, kamu itu jahat banget. Memeras kita. Kemudian uangnya buat kesono. Bangun tentara. Beli senjata. Untuk memerangi kita lagi, saudara. Maka kemudian, saudara, akhirnya mereka sangat dibenci. Para pemungut cukai mereka sangat dibenci, saudara. Mereka dianggap sebagai antek-antek penjajah. Mereka dianggap sebagai penghianat bagi negara, saudara. Maka orang-orang dibenci oleh para pemimpin agama, saudara. Orang farisi dan juga orang-orang ahli taurat dan juga oleh orang-orang Yahudi. Dan para pemungut cukai, penarik pajak ini kemudian dianggap sebagai orang berdosa. Dicap sebagai orang berdosa. dibuang dari pergaulan masyarakat. Dan tidak ada satu orang pun peduli sama mereka. Kecuali Yesus yang begitu peduli sama mereka, saudara. Apakah semua pemungut cukai pasti jahat, saudara? Banyak yang jahat. Tapi juga tidak semua jahat. Sakeus, saudara. Pemungut cukai. Sakeus bilang, kalau ada orang yang saya rugikan, saya akan kembalikan empat kali lipat. Kenapa? Berarti dia jujur, saudara. Sakeus. Tapi juga tetap dianggap sebagai orang pendosa. Maka kemudian mereka dibuang dari masyarakat. Dan tidak ada satu orang pun yang peduli sama mereka. Kecuali Yesus. Itulah para pemungut cukai. Sekarang siapakah orang-orang farisi? Orang-orang yang secara ketat menjaga hukum agama Yahudi. Dulu, mereka sangat dihargai. Kenapa? Karena mereka adalah para pedagang-pedagang yang selalu pengen menjaga kemurnian agama Yahudi yang sudah mulai luntur. Dulu, saudara. Awalnya motivasi mereka sangat baik. Tetapi sesudah beberapa generasi, maka mulai, saudara, keturunan mereka menjadi sombongnya luar biasa. Maka, saudara, akhirnya mereka cuma menjaga agama Yahudi secara eksklusif. Mereka memisahkan diri dari orang-orang yang mereka anggap orang-orang berdosa. Itulah orang-orang farisi. Lalu kemudian, saudara, bagaimana sikap orang farisi dan sikap Yesus terhadap orang berdosa, saudara. Orang farisi, ahli taurat, itu merendahkan pemungu cukai, saudara. Kenapa? Karena mereka merasa lebih tinggi. Saya lebih suci, saya lebih tinggi daripada mereka, saudara. Direndahkan, saudara. Makan dahiran. Pemungu cukai, para pendosa, tidak mau datang kepada orang farisi. Kenapa? Bersifat merendahkan, saudara. Saudara, kita di dalam gereja harus anggap kita ini adalah pengemis, saudara. Kita ini bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang layak, cuma pengemis saja, saudara. Jadi, jangan merendahkan orang lain. Pengemis, sudah rendah. Kita itu begitu sangat rendah, saudara. pada waktu kita beritakan injil, saudara, sama orang. Jangan anggap lo pendosa, gue ini sudah ngerti agama, gue orang suci, sudah diselamatkan. Jangan, saudara. Harus anggap lo pengemis, saya juga pengemis. Kamu rendah, saya juga rendah. Kenapa? Pada waktu kita merasa tinggi, saudara, orang tidak mau dekat sama kita. Dari gaya hidup kita, bersemua sama orang lain, saudara. Cara hidup kita begini, cara memandangnya, saudara, sini-sini, tidak bisa, tidak bisa masuk. Tapi dengan apa? Seperti seorang pengemis, berhadapan juga dengan seorang pengemis. Kita sama-sama pengemis, kita sama-sama orang berdosa. Kalau tidak, saudara, mereka pasti akan menolak kita. Saudara, cara pandang, orang farisi kepada pendosa, merendahkan, saudara. Maka orang-orang itu tidak mau datang kepada orang-orang farisi. Notabene pemimpin agama. Orang-orang itu tidak mau datang kepada ahli taurat. Notabene adalah pemimpin agama, saudara. Nah, sedangkan, saudara, bagaimana cara pandang Yesus kepada para pendosa? Mereka adalah orang-orang yang perlu dikasihan. cara pandang orang farisi kepada pendosa. Tidak perlu dikasihani. Kenapa? Mereka sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Sudah, tidak perlu dikasihani. Tapi Yesus memandang justru terbalik. Mereka adalah orang-orang yang sudah hancur-hancuran. Yang patut untuk dikasihani. Karena sebentar lagi mereka dilempar ke dalam neraka, saudara. itu cara pandang Yesus. Dibanding dengan cara pandang orang farisi. Dibanding dengan cara pandang para pemimpin agama. Beda sekali. Sudah jahat, sudah biar mati saja sekalian, saudara. Saya juga kalau dengar ya, pembalap-pembalap saudara, pembalap jalanan, kesel loh. Apalagi pakai kenalpot yang jebrang-jebreng. Aduh, saudara, kaget. Kadang-kadang kesel. Sumpahin, jatuh sekalian, saudara. Kalau jatuh kita tepuk tanganin. Enak ya, enak ya. Tapi saudara, tidak bisa. Kenapa? Itu kasihan loh mereka. Mereka itu broken home di rumah. Maka mereka caper di jalanan, saudara. Mereka itu tidak punya kawan di rumah. Mereka kesepian, saudara. Maka kita harus punya cara pandang. Oh, kasihan loh mereka. Broken home. Maka mereka caper. Mereka kemudian kebut-kebutan di jalan, saudara. Itu cara pandang kita, saudara. Belajar seperti cara memandang Yesus, memandang orang, saudara. Ini adalah orang-orang yang perlu dikasihani. Orang-orang yang sudah hancur-hancuran. Orang-orang yang sebentar lagi akan dilempar ke dalam neraka, saudara. Saudara, waktu kita mendengar istilah neraka, saya percaya, saudara. ngeri, saudara. Kita mendengar neraka, saudara, ngeri. Saudara, kita juga mesti cari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang akan dilempar oleh Tuhan ke dalam neraka, saudara. Orang-orang farisi, heran, kenapa Yesus menerima orang berdosa. Kita baca di Masmur nomor satu, saudara. Masmur nomor satu, ayat satu, dan ayat ayat ke-satu saja, saudara. Masmur nomor satu, ayat yang ke-satu. Kita membaca. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, berbahagia. Mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mereka heran, saudara. Kenapa Yesus menerima mereka? Bukankah di Masmur satu diajar, tidak duduk di jalan orang berdosa. Tapi bukan berarti, saudara, tidak boleh duduk dengan orang berdosa. Masmur mengajar, tidak duduk di jalan orang berdosa. Bukan berarti tidak boleh duduk dengan orang berdosa. Kenapa, saudara? Sama-sama orang berdosa. Tapi, saudara, jangan nekat-nekat ya. Kalau belum kuat-kuat, saudara, jangan duduk dengan orang berdosa. Kalau tidak kuat-kuat. Kenapa? Karena kita bisa ikut-ikutan, saudara, berdosa. Kenapa, saudara? Dosa itu nikmat. Ada satu orang mahasiswa, niat baik, ingin beritakan injil. Tidak tanggung-tanggung, saudara. ke pelacur. Dia datang ke kompleks pelacur. Beritakan injil, saudara. Wah, kasihan ya, pelacur. Dia beritakan injil. Saudara, kemudian si pelacur, bagaimana sikapnya? Boleh pinjam alkitabnya? Oh, boleh, 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 saudara. Dikira mau baca, saudara. Kalau mau disengin, boleh pinjam alkitabnya? Boleh, boleh, boleh. Saudara, kemudian akhirnya dikasih alkitabnya ke si pelacur. Kemudian pelacur bilang, saya akan robek alkitab ini, jika kamu tidak tidur dengan saya. Saudara, hah? Saya akan robek-robek alkitab ini, kalau kamu tidak tidur dengan saya, saudara. Apa akibatnya, saudara? Bukannya menginjili si pelacur, saudara. Akhirnya tidur sama si pelacur. Kenapa? Kalau tidak kuat, jangan iseng-iseng. Kalau mau injilin orang, saudara, jangan yang nekat-nekat dulu, pelacur, jangan dulu, saudara. Yang gampang-gampang dulu saja. Sudah kuat, baru yang agak susah, saudara. Saudara, bagaimana respon Yesus terhadap orang-orang farisi? Tadi respon orang farisi terhadap pendosa. Respon Yesus terhadap pendosa. Sekarang bagaimana respon Yesus terhadap orang-orang farisi? Alkitab mencatat, saudara. Sesudah melihat orang-orang farisi bersungut-sungut, kemudian Yesus kasih perumpamaan kepada mereka dengan kalimat retorik. Apa arti kalimat retorik? Berarti kalimat tanya yang tidak mengharapkan jawaban. Dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba dan jika dia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan-sebilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Saudara, Yesus berespon dengan kalimat retorik. Kalau Yesus berkata, mengatakan, siapakah di antara kamu? Berarti, saudara, semua orang pasti akan cari domba mereka kalau domba mereka hilang, saudara. Apa artinya, saudara? Domba yang hilang kamu cari. tapi manusia yang hilang, kamu tidak cari. Kamu lebih sayang sama domba, tapi kamu tidak sayang sama manusia. Siapakah di antara kamu? Semua orang, domba hilang pasti dicari. Tapi manusia hilang, tidak dicari, saudara. Dan kemudian, saudara, di akhir perumpamaan ini jelas terlihat, siapa sebenarnya orang-orang farisi dan ahli Taurat itu dan siapa sebenarnya para pemungu cukai dan orang yang dicap sebagai pendosa, saudara. Kemudian, Yesus memberikan dua perumpamaan, yaitu pertama tentang domba yang tersesat yang pasti akan dicari oleh pemiliknya. Yang kedua, tentang uang yang hilang yang juga pasti akan dicari oleh pemiliknya, saudara. Keduanya akan mencari sampai ketemu, saudara. Gembala, hilang domba, dicari sampai sampai ketemu. Seorang perempuan hilang duit, saudara. akan dicari sampai ketemu, saudara. Waktu Yesus memberikan perumpamaan ini kepada mereka, saudara, itu sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Mereka sudah tahu, saudara. Tapi, saudara, walaupun Yesus kasih perumpamaan ini sudah sangat biasa buat mereka, saudara, tapi maknanya sangat dalam. Bukan cuma sekedar domba yang hilang. Bukan cuma sekedar uang yang hilang, saudara. Di sini Yesus kasih perumpamaan. Ada satu orang yang sudah mengembalakan seratus ekor domba. Tapi, karena ada begitu banyak yang harus diawasi, saudara. Domba punya sifat, saudara, nakal. Nah, ada yang meleng-meleng, saudara. Kabur, dan kemudian hilang. Domba sulit diatur, saudara. Itik gampang diatur. Saudara, boleh cek di Youtube ya tentang itik, itu gampang diatur. Bosnya pergi kemana, semua ikut dari melenceng, satu pun dari melenceng. Tapi, domba, saudara, itu sulit diatur. Nakal sekali. Sukanya pergi, saudara, dan kemudian hilang. Pada waktu itu hilang, dihitung, nah, 99. Kurang satu, saudara. Terkejut si pemilik, atau si gembala terkejut sekali, saudara. Dan kemudian si gembala sangat mengasih dombanya. Kenapa, saudara? Ini pasti dombanya akan dimangsa oleh binatang buas, oleh singa, oleh harimau, atau oleh beruang. Pasti akan dimangsa. Dia sangat kasihan, saudara. Dan kemudian sudah mengamankan 99 ekor domba itu, kemudian dia pergi mencari, saudara. Saudara harus ingat ya, gembala itu enggak satu. Pada waktu Yesus dilahirkan dalam dunia, saudara. Para gembala jaga domba, itu banyak, saudara. Itu kumpulan para gembala. Kemudian ada satu gembala, kemudian pergi mencari domba itu, saudara. Yang hilang itu. Sampai kapan? Sampai ketemu. Enggak peduli siang, enggak peduli malam. Sampai ketemu, saudara. Yesus kasih penumpahan itu. Yang kedua, saudara, tentang wanita yang punya 10 keping uang dan hilang satu, saudara. 10 dirham. Berapa sih 10 dirham, saudara? 1 dirham adalah upah 1 hari kerja. Kalau 10, saudara, anggap saja satu hari kerja sekarang, 100 ribu. Dia punya 100 ribu x 10, berarti 1 juta. Dia kehilangan 100 ribu, saudara. Berarti ini orang miskin. Ini bukan orang kaya, saudara. Uangnya cuma 1 juta. Itu bukan orang kaya. Hilang. Kemudian dia cari, saudara. Saudara, zaman sekarang tenang. Hilang, ada lampu listrik. Zaman dulu, saudara, cuma mengandalkan cahaya matahari. Atau cuma mengandalkan cahaya pelita, saudara. Dia sapu-sapu, dia cari-cari, dia cari-cari, saudara. Sampai kapan? Sampai ketemu. Dan apa yang terjadi? Jikalau dombek itu ditemukan, saudara. Apa yang terjadi jikalau uang ditemukan, saudara? Maka, saudara, kita mencatat. Sesudah menemukan bersuka cita, saudara. Ingat, domba, saudara. Pada waktu dia hilang, nakal-nakal kabur, hilang, saudara. Dia sadar, saya tersesat. Maka dia mulai memanggil gembalanya, meh, meh, saudara. Tapi sudah terlalu jauh, dia tersesat, dia tahu, sebentar lagi akan datang singa, saudara. Maka dia segera bersembunyi, saudara. Dia ketakutan luar biasa. Dan kemudian gembala, cari-cari, saudara. Akhirnya apa? Ketemu, saudara. Kenapa? Karena gembala sayang domba. Waktu kemudian dia bersuka cita, saudara. Bukan cuma gembala bersuka cita, domba pun juga itu bersuka cita. Sama-sama suka cita. Dan kemudian, saudara, si gembala pasti akan mengundang tetangganya, hayu datang, hayu datang. Karena domba ini sudah aku temukan, saudara. Dan kemudian, apa maksud perumpamaan itu tadi, saudara. Sesudah itu, kemudian Yesus mengutarakan maksud sebenarnya dari perumpamaan itu. Yaitu apa, saudara? Kita baca lagi ayat yang ketujuh. Lukas 15, ayat yang ketujuh. Ini maksud perumpamaan itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada suka cita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada suka cita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, saudara. Di dalam ayat yang ke-10 menjadi maksud juga, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada suka cita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan, saudara, punya maksud. Bukan cuma domba hilang ditemukan, tapi ada maksud, saudara. Itu apa? Si pemilik bersuka cita. Lebih daripada 99 itu. yang merasa diri orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, saudara. Demikian juga, akan ada suka cita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat, saudara. Maka Yesus punya maksud jelas. Pemungu cukai dan orang-orang berdosa seperti domba yang hilang atau seperti sekeping uang yang hilang. Sedangkan orang-orang farisi seperti 99 orang benar, tanda petik, yang tidak memerlukan pertobatan. Pertanyaan, saudara. Betulkah orang farisi? Betulkah ahli taurat? Adalah orang-orang benar, saudara. Pertanyaannya, saudara. Apakah memang ada orang yang benar-benar? Benar, saudara. Soalnya, Yesus menjelaskan lebih lanjut. Satu orang berdosa, bertobat, itu bukan cuma bawa efek di bumi loh. Tapi juga itu berefek di sorga. Di bumi bersuka cita. Gembala menemukan domba. Juga, saudara, di sorga. Itu berefek. Itu ada malaikat itu bersuka cita, saudara. Dan kemudian, siapakah orang yang paling kasihan dari perumpamaan ini, saudara? Yang paling kasihan adalah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat. Kenapa? Karena mereka merasa sudah jadi orang benar. Hanya oleh karena mereka sudah menjalankan hukum yang paling hebat. Namanya hukum taurat. Sehingga mereka tidak perlu bertobat lagi, saudara. Padahal mereka jelas. Munafik, saudara. Mereka kira bahwa mereka sudah benar karena sudah menjalankan taurat. Pertanyaan, saudara. Betulkah mereka sudah betul-betul menjalankan taurat? Rasul Paulus, saudara. Orang yang betul-betul menjalankan taurat. Tapi dia tahu, saudara. Saya cuma orang berdosa. Saudara, adakah di dalam Alkitab orang yang menjalankan taurat lebih daripada Rasul Paulus? Kita buka Filipi Fasal yang ketiga. Filipi Fasal yang ketiga kita buka. ayat lima dan ayat yang keenam. Kita lihat, saudara. Rasul Paulus seperti apa dia menjalankan taurat. Filipi tiga ayat lima dan ayat yang keenam. Kita baca bersama-sama dengan teliti. Satu, dua, tiga. Di sunat pada hari kedelapan dari bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum taurat aku orang farisi Tentang kegiatan aku penganeh jemaat Tentang kebenaran dalam mentaati hukum taurat aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus Saudara, ada gak satu orang berani ngomong tentang menjalankan hukum taurat aku tidak bercacat Kalau saya pakai kalimat tantangan orang Kristen, saudara. Berani gak ngomong Tentang menjalankan hukum Kristen Aku tidak bercacat Berani gak, saudara? Udah berani Tapi Paulus berani Tentang menjalankan hukum taurat Aku tidak bercacat, saudara. Udah dulu ini sombong banget Sombong sekali, Paulus, saudara. Aku gak cacat, loh. Sudah jalankan Puasa seminggu dua kali Sudah jalankan ini dan itu Aku gak cacat Sombong, saudara. Perhatikan, saudara. Orang yang sudah menjalankan hukum, saudara. Tinggal dua kemungkinan. Makin rendah hati Atau makin sombong, saudara. Dan Paulus makin sombong. Bersyukur, saudara. Tuhan turun tangan terhadap dia. Tuhan kasian sama dia, saudara. Maka kemudian Saulus sadar Aku adalah orang berdosa. Maka, saudara, di dalam Roma 3.20 Mari kita buka sejenak Roma 3.20 Hukum taurat dia katakan sebagai apa, saudara? Sesudah dia mengenal Kristus Roma 3.20 Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Sebab tidak seorang pun yang dapat Dibenarkan dihadapan Allah Oleh karena melakukan hukum taurat Karena justru oleh hukum taurat Orang mengenal dosa Saudara, justru oleh karena Hukum taurat Orang mengenal dosa, saudara. Itu para ahli taurat Orang farisi Oh, merasa diri suci Bandingkan sama Saulus Sebelum menjadi Paulus, saudara. Dia ngomong Tentang menjalankan taurat Aku tidak bercacat Saudara, di dalam seluruh dunia Sejak Adam sampai Akhir dunia, saudara Tidak ada satupun orang Yang bisa jalankan taurat Dengan sempurna Kecuali cuma Yesus Kristus, saudara Tidak ada yang bisa Saudara, kita lanjut Sebetulnya siapa Yang paling Kasihan, saudara Orang farisi, saudara Ngelihat Yesus Kasian Yesus Mau-maunya dia ngobrol Sama orang berdosa, saudara Sebetulnya, saudara Orang yang Harus dikasihani Bukan Yesus Tapi adalah Mereka sendiri Orang-orang farisi Ahli-ahli taurat Dan siapa, saudara Dan semua orang Yang menolak Yesus Patut dikasihani Karena mereka Bukannya tidak perlu Yesus, saudara Tapi mereka Belum sadar Bahwa mereka Sebetulnya Perlu Yesus, saudara Semua orang Yang tolak Yesus Itu perlu dikasihani Karena mereka Belum sadar Siapa Yesus, saudara Kalau mereka sadar Siapa Yesus Mereka pasti Perlu Yesus Mereka pasti Terima kasih kepada Yesus, saudara Seperti Pemungu cukai Dan orang-orang Yang berdosa Sadar Bahwa mereka Sangat memerlukan Yesus Maka ketika Yesus Mencari mereka Saudara Mereka sambut Yesus dengan Sukacita, saudara Dan dalam Dalam perumpamaan Dalam perumpamaan ini Saudara Kita bisa mengerti Sifat Allah Yang luar biasa Yaitu Allah yang penuh Dengan kasih Dia bukan cuma Diam di sorga Saudara Tapi Allah yang penuh Dengan kasih Juga berinisiatif Mencari manusia Berdosa Saudara Keselamatan Adalah inisiatif Allah Bukan inisiatif Manusia Saudara Allah berinisiatif Allah tunjukkan Saudara Ketika Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Allah berinisiatif Panggil mereka Mereka sudah takut Mereka sudah ngeri Saudara Maka mereka ngumpet Mereka sembunyi Tapi Allah yang penuh Dengan kasih Panggil mereka Saudara Dan mencari Adam Dan berkata Adam Dimana kamu Bukannya Allah tidak tahu Saudara Allah tahu Allah ingin ngomong Adam Kamu sudah tidak di posisi Kamu sebenarnya Posisi kamu pada waktu Diciptakan Adalah tidak berdosa Dan sekarang Kamu melawan aku Posisinya sana Sudah bergeser Dari sini Menjadi bergeser Kesana Saudara Maka Tuhan berkata Dimana Kamu Karena kamu sudah bukan Di posisi semula Saudara Allah Yang Maha Kasih Juga adalah Allah yang berinisiatif Cari Saudara Sampai kapan Allah cari manusia Saudara Tadi di dalam Peruntamaan Tidak jemuh-jemuh Cari Sampai ketemu Saudara Dan sampai sekarang pun juga Allah tetap Cari Saudara Dan Allah yang penuh Dengan kasih Tidak tega Saudara Manusia ciptaannya Dilempar Kedalam neraka Padahal Allah Tidak perlu tanggung jawab Atas dosa manusia Tidak perlu Saudara Tapi Allah Yang penuh dengan kasih Allah yang tidak diam Allah yang mencari Saudara Setiap detik Setiap saat Setiap minggu Setiap bulan Setiap tahun Saudara Dan kemudian Saudara Allah mau pakai siapa Mencari Mereka Saudara Siapa lagi Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau bukan kita Kapan Kapan lagi Kalau bukan sekarang Dimana Dimana Kalau bukan di dunia Allah bisa kerja sendiri Tapi Allah Memakai manusia Cari mereka Karena mereka Tidak tahu siapa Yesus Kasih pengertian Kebedaan mereka Saudara Saudara Allah mau pakai kita Cari orang Saudara Ini sesuatu Kehormatan besar Dari pemilik Alam semesta Dari sang sumber Keselamatan Memakai kita Ciptaannya Memakai kita Yang sudah diselamatkan Cari Manusia Terhilang Saudara Saudara Minggu depan Itu ada Persekutuan pria Jam Sebelas siang Disini Kenapa Dibentuk Persekutuan pria Saudara Ada banyak hal Pertama Kita mau buang Stigma Gereja reform Gereja dingin Kita mau buang Stigma Saudara Oh gereja reform Ajarannya bagus Stigmanya dingin Saudara Kita mau buang stigma Yang kedua Saudara Untuk mengajak orang Mengenal Kristus Soalnya penginjilan Itu bukan dari Non-Kristian Jadi Kristian Itu bukan cuma itu Saudara Tapi begitu banyak Orang Kristen Sudah meninggalkan Gereja Sudah meninggalkan Tuhan Saudara Siapa yang cari Mereka Saudara Siapa lagi Kalau bukan kita Sendiri Wah kadang-kadang Tidak berani Saudara Maka kemudian Rame-rame Ada kelompok-kelompok Kecil 5-6 orang Saudara Kemudian Menghangatkan Diri Kemudian Coba cari Orang-orang itu Yang sudah Meninggalkan Tuhan Kita Oh sudah Meninggalkan Tuhan Jangan cuma Punya konsep Begitu Saudara Tapi cari Mereka Saudara Penginjilan Bukan berarti Hanya orang Non-Kristian Jadi Kristen Saudara Tapi begitu Banyak orang Kristen Mesti Diinjili Ulang Mereka Sudah Kecewa Sama gereja Sudah kecewa Sama Tuhan Itu banyak Luar biasa Saudara Coba tanya Aja orang Agama apa Kristen Ke gereja Tidak KTP Kristen Ke gereja Tidak Ke gereja Tapi ancur Hidupnya Saudara Maka Saya selalu Bilang Saudara Kalau ada Satu jemaat Yang bermasalah Saudara Yang berbuat Dosa Maka Saudara Tanggung jawab Adalah tanggung jawab Seluruh jemaat Termasuk tanggung jawab Saya Saudara Kenapa Dia bisa Berdosa Kenapa Tidak ada Fungsi Controlling Pengendalian Kenapa Kita tidak Sebelumnya Saudara Bersama-sama Ajak Dia bersekutu Mungkin Dia sedang Punya Kesulitan Tertentu Saudara Kenapa Kita tidak Ajak Dia Saudara Dari Tidak Punya Persekutuan Jadi Punya Persekutuan Saudara Oh Dari Dingin Menjadi Hangat Dari Tidak Punya Semangat Menjadi Semangat Hidup Saudara Itu Juga Penginjilan Saudara Maka Saudara Sekali lagi Saudara Ini bukan Cuma sekedar Domba Yang hilang Dicari Tapi Manusia Hilang Dicari Saudara Maka Saudara Saya Harap Saya Tidak Berani Perintah-perintah Para Pria Saudara Minggu depan Hadir Jam Sebelas Disini Nanti Kita akan Mendengarkan Pemaparan Dari Para Pengurus Saudara Kita Hadir Kita Dengarkan Saudara Kemudian Semoga Timbul Sesuatu Semangat Untuk Menghangatkan Gereja Kedua Untuk Membawa Orang Saudara Kembali Kepada Tuhan Kalau Mereka Kembali Senang Siapa Saudara Alkitab Catat Saudara Efeknya Bukan Di bumi Berefek Kesorga Malaikat Mereka Suka Cita Saudara Ini Kalimat Dari Yesus Tidak Mungkin Bohong Satu Orang Bertobat Seluruh Malaikat Di atas Saudara Mereka Bersuka Cita Efek Di bumi Dan Efek Di sana Saudara Saudara Makasih Sudah Bilang Dari Tadi Ya Tapa Itu Khotba Ini Bukan Cuma Untuk Orang Farisi Bukan Cuma Untuk Ahli Taurat Bukan Cuma Untuk Domba Bukan Untuk Uang Satu Dirham Tapi Buat Kita Sekalian Saudara Mari Kita Simak Baik-baik Dan Kita Berespon Baik-baik Mari Kita Berdoa Tuhan Bapak Di dalam Surga Firman Demi Firman Kau Berikan Kepada Kami Begitu Banyak Dan Begitu Limpah Ya Tuhan Biarlah Kiranya Bukan Kami Terima Sendiri Tapi Juga Kami Bisa Bagikan Kepada Orang Lain Dan Jikalau Kami Pada Hari Terima Firman Dengan Limpah Ya Tuhan Biarlah Kiranya Kami Terima Dengan Penuh Ucapan Syukur Kepada Tuhan Kami Tidak Layak Menerima Firman Terima Kasih Kepada Engkau Karena Kami Adalah Satu Domba Itu Yang Tuhan Cari Kami Dan Biarlah Kiranya Tuhan Tolong Kami Tuhan Yang Sudah Cari Kami Kami Cari Orang Lain Ya Tuhan Dan Pakailah Kami Yang Lemah Ini Terpujilah Nama Tuhan Dari Kekal Hingga Kekal Dari Selama Lamanya Hingga Selama Lamanya Kami Bersyukur Di Dalam Nama Kristus Tuhan Kami Yang Hidup Amin